Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali di channel youtube Rockinhead Di video kali ini kita akan melihat proses pergantian media tanam Bahan bonsai antil putri, MAME Yang akan kita ganti media tanamnya Seperti ini, ini bahannya bonsai antil putri Yang kita akan bongkar, cek perakaran, dan ganti media tanamnya Kita disini menggunakan tanah, kalau disini ini tanah dari Lembang ya Tanah Lembang itu, seperti ini tanahnya Ini bagus ini nampaknya Terus kita campur dengan, kalau yang udah lama ini saya pakai, campur dengan sekam bakar Akan kita, tanah Lembang ini akan saya campur sama mos Mos ini yang saya kirim dari disini, kalau di Jawa Barat, di Bandung ini susah ya Jadi saya ini kemarin kirim dari Palembang, dari Om Aris Kalimaya Ini dari Palembang ini Saya kirim, buat campuran tanah Lembang ini Buat campuran tanah Lembang ini Mos, seperti ini Ini pelapukan dari kelapa sawit yang ada di pelepah, pelepah kelapa sawit itu Kita campur Ini mosnya, mos yang hancur Ini hanya sedikit, karena disini sudah ada sekam bakarnya Kita hanya menambahin mos saja Buat menyimpan air Biar lebih lembab Dan diatasnya nanti akan kita kasih mos lagi Nanti putrinya akan kita bongkar Kita lihat perakarannya Ini hasil cangkok Saya mulai dari nol Ini sudah ada sekitar 1 tahun Usia 1 tahun lah dari cangkok Belum saya bongkar Disini teman-teman bisa nambahin Nanti dikasih pupuk atau dekastar Bisa buat campuran Saya disini hanya menggunakan mos Karena dekastar habis Jadi saya menggunakan mos saja sama tanah Nanti dekastar nyusul lah Ini perbandingan Mosnya 2 Tanahnya 1 Itu saja Kita kira-kira saja Dan jadinya seperti ini Ya Misalnya jika dicampur tanah humus Lebih bagus lagi tanah humus Dan ini Bahannya akan kita Bongkar Kita Kita Renggangkan dulu Kita Renggangkan begini Supaya akarnya Nanti kita Waktu mencabutnya Akarnya Enggak putus Jadi kita Renggangkan Itu enak Nyata Lopot Plastik ya Kalau Kalau Furtumen kan Bisa Kayak gini Harus Dituang Aja Seperti ini Seperti ini Ini bagian sini masih saya Loss ya Kemarin ada Sini cabang Saya potong buat pengecilan Dan ini mau saya Mainkan Di sini Di atas sini Nanti kita lihat Perkembangan selanjutnya Baru kita bisa seleksi Seleksi Cabang Dan bagian sini Masih saya Loss Puncaknya Ini masih sedikit lagi Ini udah dapat sedikit lagi Nanti kita cut Cukup segitu tingginya Ini masih kita loss Masih kita loss Masih terus Seperti ini Seperti ini Kecil ya Ya Disini loss semua Kemarin saya balun Kita bersihin tananya Kita korek Karena Terlalu Keras di bagian sini Enggak Kedorong Kedorong sama Air kita Jadi Kita korek dulu Nanti udah Gembur Foros Baru kita Sengkot lagi Udah kelihatan akarnya Dan Seperti ini Nampakan akarnya Nah Dan ini adalah Penampakan akarnya Keliling Sil sangkukan Atau Tak Beritahu Menurut Masih Mula Kamu Mula Masih Hai ini tampak belakangnya Hai terlalu gajinya hai 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 karena keliling seperti ini Hai pelampakannya akar hai 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 jadi kita campur lagi kita kasih ini mos lagi kita perbanyak lagi mosnya buat campuran ini udah ada tanah sini ada sekam sekam bakar ya udah campur sekam bakar kemarin ada tepuk dikasih kumos juga ini kemarin sebulan yang baru di sini kita kasih mos juga bawah ya bikin bawah terus kita kasih campur tanah tadi mau campur mos udah 51 ya banyakan mos ini dikasih buku kandang atau itu bisa di sini ada bekas kam bakar humus dan mos tanahnya pakai tanah lembang ini udah bagus ini udah jadi seperti kayak gini campur mos di sini mos atasnya bawahnya kita kasih di atasnya mos campur tanah seperti ini biar poros ya kita kasih mos sekam bakar itu biar poros tanahnya mos ini mos ini bisa menampung air jadi kelembabannya bagus selalu lembab di sini kita masukin seperti ini kita kasih tatakan di bawahnya sebelumnya kita lapisin dengan mos di tatakannya tipis aja seperti ini kita menggunakan ini marmer aja kita taruh di sini biar akarnya nyebar ya biar rata jadi kita disini kita susun akarnya biar dia nampak kita susun satu-satu harus ada garisnya jangan sampai tumpang tindih ribet kita atur satu-satu kayak gini baru kita timpa tanah masukin tanahnya samping-samping disini tempat dia makan disini kalau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati